Bagaimana cara menghadirkan rasa takut amalan ibadah kita tidak diterima Doa, yang pertama berdoa memohon kepada Allah Doa minta rasa takut Nabi itu berdoa Biasanya beliau sebelum menutup majlis Beliau berdoa buat para sahabatnya Beliau mengatakan Ya Allah Bagikan buat kami rasa takut Yang dengannya kami terhalang dari berbuat maasiat Dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu Yang dengannya kita bisa sampai ke surgamu Kemudian Nabi juga berdoa Ya Allah ku minta kepadamu rasa takut Dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan ada orang Jadi perlu berdoa meminta Yang kedua Mengetahui kekurangan kita Kita punya banyak kekurangan Orang kau tahu dengan kekurangannya itu Insya Allah dia akan takut Tapi kau merasa dia sempurna enggak Antum melihat sholat Nabi alaih sholat yang menyebutkannya Ada orang yang sholat hanya mendapatkan 50% Cima 50% Ada sholat yang hanya mendapatkan 10% Dan ada orang yang sholat tidak mendapatkan apa-apa Antum ketika sholat rasakan Habis sholat Ketika antum ruku tadi sadar Antum sedang ruku Boleh jadi bacaan itu hanya rutinitas Itu insya Allah dengan itu Kita bisa menghadirkan rasa takut Agar amalan kita bisa diterima sama Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton